Siang, hari ini aku mau masak chicken kriwil kesukaan anak-anak Bahannya gampang banget Untuk bumbu basahnya semua sudah ada di atas videonya Ini resep simple tapi enak banget Yuk kita lihat Pertama kita potong bawang putih dan bawang bumbay memanjang ya Sekarang lanjut dengan ayam Untuk ayam aku potongnya dadu-dadu agak besar supaya waktu makan kerasa Marinasi ayam Ada garam, kaldu, bubuk kunyit dan bubuk ketumbar Aku pakai bumbu rempah-rempah supaya ayamnya kerasa wangi Meski tanpa bumbu Aku taburin tepung tampioka Supaya ayamnya mau lengket saat diberi tepung kering dan jangan lupa diberi air Diamkan sebentar selama 15 menit Saus inggris 7 sendok teh Saus tiram 1 sendok teh Kecap manis dan gulas 1 sendok teh Aku kasih saus tomat dan saus sandal Masing-masing 2 saset Aduk-aduk aja yang rata Naskan minyak dan 1 sendok margarit Kemudian masukkan bawang putih dan bawang bumbay Tambahkan setengah gelas air Masukkan bumbu basah yang sudah disiapkan tadi Lagi pengetah tepung maizena Dan kemudian ambil lagi dengan api kecil ya Jika sudah mengental artinya sudah siap Seperti ini jadinya Rasanya seperti ada asam, manis dan agak pedas Di mangkuk aku sudah taburin tepung tapioka Masukkan ayamnya setengah saja ya Kemudian taburin lagi dengan tepung tapioka Dan diratain ya ayamnya dengan tangan saja Jika sudah bisa diangkat begitu Artinya sudah tercampur rata Nah siap digoreng Pakai api sedang Karena akan digoreng 2 kali Jadi ayamnya bisa tahan lama Goreng selama 15 menit Untuk sisa ayam bisa diulangi dengan cara yang tadi Nah kalau sudah begini Sudah jadi Siap diangkat Silahkan dicoba ya teman-teman Anak-anak pasti suka Sampai jumpa ya teman-teman Terima kasih